Pemisah-pemisah kita mau peringati yang namanya Hari Film Nasional Jadi gimana nih? Anda-anda sebagai pencipta film Apkas sudah merasa puas dengan film Indonesia Atau mungkin masih merasa bahwa Oh masih banyak nih PR-PR film Indonesia Supaya kita bisa elevate lagi Langsung aja nih Saya mau tanya sama seorang aktor Yang juga sudah melanglang buana di dunia perfilman Dan tentunya kita mau tau dari sudut pandangnya seperti apa Ada Kristi Rakif Halo Selamat Hari Film Nasional ya Selamat Hari Film Nasional Terima kasih Nah kalau berbicara soal film Hari Film Nasional Kira-kira Bu Kristi sebagai seorang insan perfilman Apa nih yang masih harus dikejar? Apa yang masih menjadi PR? Kira-kira ada nggak? Banyak sekali yang masih harus kita kejar Kalau dari segi kualitas sebetulnya kita Sekarang sutradara-sutradara yang muda gitu ya Sudah banyak diakui karyanya di dunia internasional Kan ya Ada ya generasinya Garin Yang sudah rada senior Tapi kan anaknya Garin gitu ya Kamila Andini itu juga kan sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan Dan diapresiasi oleh masyarakat penonton di internasional gitu ya Ada Erwin Eh Edwin sorry Edwin Babi Buta Edwin itu Apa namanya Yang film Seperti Dendam Lalu ada Iva Ivansyah Ada juga Anggi Angginun Itu kan sutradara-sutradara yang luar biasa Ada Joko Anwar yang One of a good Director untuk genre trailer dan horror Dan sudah diakui juga di dunia Nah inilah yang Kalau dari segi kualitas Saya tidak begitu khawatir Akan tapi Yang masih saya impikan adalah Bagaimana Dengan penduduk Indonesia Yang sudah hampir mencapai 300 juta 270 juta lebih Ya Tapi Kemarin saja waktu pandemi Dalam satu tahun itu Mengumpulkan baru 50 juta penonton Ya Masih jauh ya Masih jauh Ya Seharusnya kita punya pasar yang luar biasa Nah inilah Pemerintah Sudah memberikan dukungan yang besar Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Filmnya Pak Jokowi juga sudah memberikan dana abadi Melalui Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani juga berjuang Pak Erik juga selalu mendukung Pak Erik Thohir BUMN gitu ya Akan tetapi ya pasarnya ini Ya saya berharap Kalau Pak Jokowi juga komitmennya tinggi untuk UKM Dan kita sudah melihat dalam beberapa tahun belakangan ini UKM juga sudah berkembang luar biasa gitu ya Nah ini tinggal bagaimana kita membanahi Gitu ya distribusi film ini gitu ya Nah ini harus ada komitmen Ya yang dan integritas juga gitu ya Untuk mencintai produk lokal Karena saya percaya sekali Masyarakat penonton film Indonesia sangat mencintai Karya anak bangsa Mencintai juga Apa namanya Aktor-aktornya gitu ya Nah harus dipikirkan juga Jadi kalau umpamnya sekarang ada komersial gitu Apa iya perlu pakai bintang dari luar Gitu loh Karena gak kalah juga kok Kualitasnya dengan ada di dalam negeri ya Bukan hanya kualitas Popularitasnya juga bahkan gitu ya Mimpi saya adalah satu hari Kalau Saya pernah mendengar cerita Dari teman saya Distributor internasional Bahwa Waktu Mission Impossible baru keluar Yang pertama kalau gak salah ya Tom Cruise habis gala premier di Rusia Seharusnya kembali langsung ke Amerika Tapi Rubah arah menjadi Stopover di Di India Karena Tom Cruise ingin mendengar sendiri Bahwa filmnya digeser itu Karena filmnya Syarukan mau main Oke You see Kekuatan boleh betul Tunggu dicang juga ya 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 artinya Udah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri Gitu loh kan ya Nah saya juga berharap Satu hari Ya Filmnya Tom Cruise juga digeser Untuk filmnya Reza Rahadian Atau film Amin Amin Atau film-filmnya Produksinya Ernest yang Dugakannya Apa judulnya Agak lain Agak lain Agak lain itu kan sudah Mau 8 juta lebih ya Si Gitu loh Nah inilah Andai kata didukung Gitu ya Untuk kita Sebetulnya kan tidak merugikan bioskop Kalau banyak film Indonesia juga Yang box office Gitu loh kan Nah inilah yang Apa namanya Kita perlu tentu Film-film juga ya Dari luar Yang bagus-bagus Gitu ya Sebagai referensi Kita gitu ya Pembelajaran juga Buat kita Apa yang sudah Dicapai oleh mereka Masyarakat Supaya Juga Apa namanya Knowledge masyarakat Untuk melihat film-film Yang berkualitas Juga meningkat Gitu kan ya Nah inilah yang Saya kira Menjadi pekerjaan rumah Yang terbesar Karena Kita tertolong Dengan banyaknya OTT yang muncul Jadi Industrinya Sudah berkembang Harusnya juga bisa menyokong Harusnya itu juga bisa menyokong Iya Ini kita harapkan Dengan banyaknya OTT Ini juga bisa membuat Industri film di Indonesia Di dalam negara sendiri Makin berkembang Dan kita harus Dijelin kayaknya Sama film-film Indonesia Dan aktor-aktor Indonesia Supaya makin mencintai Industri sendiri Terima kasih Sama-sama Sehat selalu Oh pastinya Sehat selalu Dan pemerintah showbiz Juga harus sehat selalu Karena abis yang jeda ini Kita harus sama-sama sehat Untuk tahu lagi nih Point of view Dari pelaku industri perfilman Soal hari film nasional Tapi bisa jeda Hari film nasional Masih di bulan Ramadan Jadi selamat menaikan Ibadah puasa Selamat menjalankan Ibadah puasa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang